Petugas gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Ilir mengamankan sejumlah remaja yang hendak mengadang truk di jalan lintas Sumatera Kabupaten Ogan Ilir. Aksi berbahaya para pelaku yang sebagian besar masih pelajar ini terus dilakukan walau telah memakan korban jiwa. Satu persatu remaja yang berada di jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya diamankan petugas gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Ilir pada Senin Siang. Para remaja yang masih berstatus pelajar ini diduga hendak melakukan aksi pengadangan truk tidak jauh dari gerbang tol keramasan Kabupaten Ogan Ilir. Kita belum tahu, belum mendalami motivasinya apa, tetapi yang jelas ini merupakan pelanggaran. Kenapa? Karena ketika orang memberhentikan kendaraan maka ada dua hal yang dapat membahayakan. Yang pertama, membahayakan yang memberhentikan sendiri anak-anak itu dan yang kedua, membahayakan pengguna kendaraan yang lainnya. Karena ketika pengemudi berhenti mendadak, maka pengemudi belakangnya akan kaget dan akan terjadi tabrakan. Seakan tak jerah, aksi nekat mengadang truk terus dilakukan para remaja ini padahal telah memakan korban jiwa beberapa waktu lalu. Tubuh korban dihantam truk yang sedang melaju kencang hingga terseret sejauh 5 meter. Saat ini, 20 orang remaja yang diamankan petugas kepolisian dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pembinaan sebelum diserahkan kepada orang tua mereka masing-masing. Didi Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan.